Intro Halo Sabatek, ketemu lagi kita di channel Youtube Tech ID Jadi gini Sabatek, kan baru-baru ini Xiaomi meluncurkan handphone terbarunya nih ke Indonesia Namanya itu Mi 10T Nih dia nih handphonenya nih Nah handphonenya udah di tangan saya Sabatek Terus tentu aja saya udah nge-reviewnya dong Nah Sabatek, penasaran gak gimana sih hasil reviewnya? Kalau penasaran, tonton terus video ini sampai selesai Sabatek C'mon Oke Sabatek, pertama-tama saya mau ngomongin desainnya dulu nih Sabatek Mi 10T tidak dilengkapi dengan tepi yang melengkung seperti Mi 10 Sabatek Hal ini kemungkinan besar karena Mi 10T masih menggunakan panel IPS Sedangkan Mi 10 menggunakan panel Super AMOLED Xiaomi memasang sensor sidik jari Mi 10T di tombol dayanya Sebagai informasi, ini Sabatek Mi 10 memiliki sensor sidik jari yang terintegrasi pada layarnya Ukuran layar Xiaomi Mi 10T adalah 6,67 inci Ini berarti memiliki ukuran yang sama seperti Mi 10 Sedangkan resolusi layar yang dimiliki Mi 10T adalah 1080 x 2400 pixel Sabatek Keunggulan layar Mi 10T jika dibandingkan dengan Mi 10 adalah refresh rate yang dimilikinya Ponsel terbaru buatan Xiaomi ini mampu mendukung refresh rate hingga 144Hz Sabatek Terus sebenarnya kamu dapat memilih refresh rate layar yang diinginkan Yaitu 60Hz, 90Hz, dan 144Hz Sabatek Meskipun tidak memiliki sisi layar melengkung Bukan berarti Mi 10T tidak memiliki desain yang menarik perhatian Bagian sisi belakangnya dibuat melengkung pada kiri dan kanannya Agar nyaman saat digenggaman tangan Sabatek Nah Sabatek, setelah saya bahas desainnya nih Sabatek Sekarang saya mau bahas performa kameranya Sabatek Yuk ikutin lagi yuk Konfigurasi kamera belakang Mi 10T dilengkapi dengan 3 buah lensa Sabatek Kamera pertama memiliki lensa lebar beresolusi 64MP Terus kamera kedua mengusung lensa ultra lebar beresolusi 13MP Nah yang terakhir nih kamera makro Sabatek Itu resolusinya 5MP Jadi gini Sabatek, emang sih ini resolusi kamera utamanya memiliki 64MP Cuma dia memiliki teknologi yang namanya pixel binning 4.1 Jadi secara default dia memotret dengan resolusi 16MP Oke Sabatek, saya tuh udah memotret menggunakan resolusi 16MP Pake handphone ini nih, sama 64MP Sabatek Terus secara sepintas nih itu gak ada bedanya sih Antara resolusi 16MP sama 64MP Kalau dari layarnya ini Sabatek Berikut adalah hasil foto yang diambil menggunakan resolusi 16MP Dan ini adalah hasil foto yang diambil menggunakan resolusi 64MP Manfaat dari foto 64MP pada Mi 10T adalah agar mendapatkan detail yang lebih tajam ketimbang resolusi 16MP Berikut adalah hasil crop foto 16MP Sabatek Ketika hasil foto 64MP menjalani proses cropping dengan besaran yang sama Ketajamannya masih lebih unggur ketimbang hasil foto 16MP Warna pada daun bambu juga lebih terlihat jelas Sabatek, tuh liat deh Perlu diingat bahwa ketika memotret kondisi malam hari atau sejenisnya Maka saya sarankan untuk memotret menggunakan resolusi 16MP saja Karena nih, resolusi ini memiliki performa yang lebih baik Ini adalah hasil foto 16MP ketika malam hari Sabatek Sedangkan ketika memotret malam hari menggunakan resolusi 64MP Hasil yang diberikannya tidak sebagus resolusi 16MP Ini dapat dibuktikan pada beberapa gangguan noise di area langit Daun-daun pada pohon juga tidak terlihat jelas Sabatek, liat deh tuh Tidak lupa juga saya memotret kondisi malam hari yang hanya dilengkapi cahaya sangat minim Sabatek Tanpa mengaktifkan mode malam, hasil yang diberikannya cukup bagus Tetapi dengan detail yang tidak terlalu tajam Ketika saya mengaktifkan mode malam, hasilnya terlihat lebih terang dengan minim gangguan noise Kini performa watch balance lebih akurat ketimbang ketika saya tidak menggunakan mode malam Saya menyukai warna yang dihasilkan kamera utama Mi 10T Performa auto exposure-nya juga dapat dibanggakan Karena daun pada pepohonan di atas bukit tetap terlihat jelas Warna langit beserta awannya terpampang dengan baik tanpa gangguan over exposure Sabatek, liat deh Hasil dari zoom 2x tidak terlihat seperti pembersaran digital Ini karena warna yang dihasilkannya sangat baik dan tidak ada banyak penurunan detail Tetapi ini sayangnya Sabatek Terdapat gangguan over exposure pada area langit sehingga tekstur awan tidak dapat terlihat Sabatek Selanjutnya saya memotret menggunakan zoom digital 5x Hasilnya adalah warna yang tetap bagus serta performa white balance yang masih terjaga Namun ketika subjek yang difoto memiliki banyak tekstur seperti alur-alur patah genteng rumah Maka sentuhan zoom digitannya sangat terlihat Sabatek Tingkat zoom paling tinggi adalah 10x Pada titik ini nih, pembesaran digital yang diberikannya sudah dapat dilihat secara keseluruhan Sebelumnya sudah saya katakan jika salah satu dari ketiga kamera belakang Mi 10T dilengkapi dengan lensa ultra lebar Saya menyukai kualitas warna yang dihasilkannya Begitu pula dengan kemampuan auto exposure pada ponsel ini Performa yang dihasilkan ketika saya memotret fotografi makro juga dapat diandalkan Sabatek Garis-garis halus pada kelopak bunga dapat terlihat dengan jelas Tetapi nih sayangnya, warna pada kamera ini tidak terlalu cerah Meskipun kamera belakang Mi 10T tidak dilengkapi dengan lensa depth sensor Tetapi ponsel ini tetap memiliki kualitas efek bokeh yang sangat menarik Sabatek Jika latar belakang tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu dekat dengan subjek Maka efek bokeh yang diberikannya sangat baik Sabatek Andalan kamera belakang Mi 10T juga terlihat pada performa HDR ketika saya memotret air pejun dengan membelakangi cahaya Hasilnya sangat memuaskan dengan porsi exposure yang tepat Sabatek Bukan cuma ketika sedang memotret, warna yang dihasilkan juga sangat bagus ketika sedang merekam video Hal yang tidak kalah unggul adalah performa stabilisasinya yang diberikan ketika saya menuruni bukit Sabatek Sebagai pembanding, ini adalah video tanpa fitur stabilisasi Pada Mi 10T, kamu dapat merekam video slow motion hingga 960 fps menggunakan resolusi Full HD atau 1920 x 1080p Sabatek Kamera depan Mi 10T dilengkapi dengan sensor beresolusi 20MP Hasil bokeh yang diberikannya cukup baik meskipun tidak sebagus kamera belakang Sabatek Performa HDR kamera depan juga patut diapresiasi nih Ini karena wajah saya dan latar belakang memiliki exposure yang cukup baik tanpa saling tupang tinggi Sayangnya nih Sabatek, ada beberapa testur awan di langit yang terganggu paparan cahaya berlebih atau over exposure Nah, barusan saya udah ngejelasin performa kameranya Sabatek Sekarang saya mau ngejelasin performa hardwarenya Sabatek Yuk ikut lagi yuk Sabatek, jadi prosesor yang di dalamnya ini menggunakan Snapdragon 865 Wow, cacip tuh Terus dia nih, yang ini nih punya kapasitas RAM 8GB Sabatek Terus nih Sabatek, penyimpanan internal di handphone ini adalah 128GB Sabatek Nah, lega kan tuh Terus gak lupa juga sistem operasi yang digunainya adalah Android 10 Sabatek Yang dipadukan dengan sistem antarmuka MIUI 12 Agar dapat mengetahui performa Mi 10T Saya menjalankan beberapa benchmark dan membandingkannya dengan skor yang diraih Mi 10 Basemark pertama yang saya jalankan adalah 3DMark Pada pengujian slingshot, Mi 10 memiliki nilai yang lebih tinggi pada 7043 poin Sedangkan Mi 10T berhasil menorehkan nilai sebanyak 5910 poin Ketika saya menjalankan benchmark PCMark, nilai keseluruhan Mi 10T adalah 9674 poin Ini agak sedikit di bawah skor Mi 10 pada 9798 poin Kita berlanjut ke pengujian PCMark Computer Vision Nilai keseluruhan Xiaomi Mi 10T adalah 6661 poin Artinya nih Sabatek, ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor Mi 10 dengan 6495 poin Untuk dapat mengetahui performa kecepatan penyimpanan internal dari Mi 10T Saya menjalankan pengujian PCMark Storage Seperti yang terjadi pada pengujian Computer Vision Performa Mi 10T pada PCMark Storage sedikit mengungguli Mi 10 Yang masing-masing 25580 poin dan 24166 poin Dari sisi baterai nih Sabatek, Xiaomi melengkapi baterai Mi 10T dengan kapasitas 5000 mAh Sebagai informasi nih Sabatek, kapasitas baterai ini lebih besar daripada Mi 10 yang hanya memiliki 4780 mAh Meski demikian nih Sabatek Pengujian yang saya lakukan melalui PCMark Battery menunjukkan bahwa Mi 10 lagi tahan lama dengan durasi 15 jam 38 menit Dibandingkan dengan Mi 10 dengan durasi 13 jam 32 menit Terus tentu aja saya menguji performa ini nih handphone nih bukan dari benchmark doang Sabatek Karena saya tuh mengunduh atau mendownload game yang cukup terbilang berat seperti PUBG Mobile Sabatek Secara default Mi 10T memiliki pengaturan graphic HD dengan frame rate high Namun ponsel ini masih mampu ditingkatkan ke pengaturan graphic Ultra HD serta frame rate Ultra Sabatek Pengalaman selama bermain PUBG Mobile pada ponsel ini sangat lancar tanpa gangguan lag Ini berlaku pada pengaturan graphic default maupun pengaturan tertinggi Tampilan pada layar sangat bagus dan lancar meski saya bergerak cepat saat mencari senjata atau sedang mengendarai kendaraan Sabatek Daya baterai Mi 10T ketika bermain game PUBG Mobile cukup irit Sabatek Saya mencatat setelah game berlangsung selama 30 menit daya yang berkurang adalah 8% Sedangkan ketika saya bermain PUBG Mobile selama 1 jam nih Sabatek Daya yang terpakai itu adalah 19% Saya menyempatkan diri untuk mengetahui seberapa andal baterai Mi 10T saat digunakan untuk menonton film streaming Setelah 30 menit berjalan persentase kapasitas baterai yang terpakai adalah 6% Terus setelah 1 jam menonton film secara online nih Sabatek Maka daya tahan baterai yang terpakai adalah 13% Karena termasuk ponsel premium Maka tidak heran bahwa Mi 10T hadir dengan sistem pengisian cepat 33W Dari keadaan benar-benar kosong nih Sabatek Baterai Mi 10T dapat terisi sebanyak 24% setelah pengisian daya 10 menit Untuk durasi pengisian 30 menit maka daya yang terisi adalah 40% Terus nih setelah pengisian selama 1 jam baterainya itu terisi hingga 88% Terus Sabatek nih kalau baterainya dari 0 sampai 100% Nah itu tuh pengisiannya membutuhkan waktu selama 1 jam 23 menit Oke Sabatek intinya nih Sabatek saya suka banget sama performa nih Handphone Sabatek mulai dari main sehari-hari nih kayak WhatsApp, Facebookan Eh Facebookan, FB, FB-an Sampai ya yang macam-macam lah sampai yang tadi saya bilang ini main PUBG Mobile Itu lancar Sabatek Nah terus nih yang gak kalah pentingan Sabatek Ini kan kalau misalnya main PUBG kan lancar berarti kan prosesor GPU segala macam itu bekerja keras Nah itu tuh ini tapi untungnya gak panas Sabatek Adem gitu bukan adem sih Ibaratnya angetnya anget masih sebatas wajar Sabatek Terus Sabatek ini nih fitur layar ini nih fitur layarnya ini 144Hz Itu lancar banget Sabatek Terus itu gak terlalu ngaruh sama baterai Jadi baterainya dia pun refreshnya 144Hz Tapi daya taham baterainya itu panjang Sabatek irit intinya Terus Sabatek, nah saya mau ngomongin harganya nih Nah nungguin kan dari tadi harganya Harga handphone ini tuh 5.999.000 Sabatek Nah gak terlalu mahal kan Jadi kalau Sabatek ke mall ya Bawa duit 6 juta Masih 1.000 kembali Sabatek Buat nambah-nambahin parkir ya Oke Sabatek, itulah hasil review yang saya lakukan Dengan Xiaomi Mi 10T ini Sabatek Kalau Sabatek ada saran Tolong ketik di kolom komentar Sabatek Terus bagi Sabatek yang belum Tolong subscribe channel ini Sama like video ini dong Sabatek Dan satu lagi yang saya minta Sabatek Itu share sebanyak-banyaknya Biar saya terkenal kayak Om Indro Warcraft ya Sabatek Oke, dadah Sabatek Then Terima kasih.